Intro Akhirnya, penyanyi dadut Ayu Ting Ting berbicara di depan publik soal hubungannya dengan Didi Riyadi Diketahui, hubungan Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi memang sempat menjadi buah bibir publik Hal ini setelah Didi Riyadi pernah mendatangi ibu Dabil Kis saat ulang tahun Sayangnya, usaha PDKT yang dilakukan Didi Riyadi dinilai mental begitu saja Belakangan ini, Ayu Ting Ting dianggap memberi harapan palsu atau biasa disebut PHP kepada Didi Riyadi Menanggapi hal itu, Ayu Ting Ting terlihat tidak terima Malah merasa tudingan kepadanya, salah Saya bukan tipe kayak gitu, PHP-in Didi Riyadi Kata Ayu, dilansir dari grid.id Ayu Ting Ting, mengaku masih menjalani komunikasi dengan baik dengan Didi Riyadi Apakah ini bukti Ayu masih membuka hati untuk Didi Riyadi? Saya mah baik sama siapa aja, ucapnya Lebih lanjut, Ayu mengatakan tidak pernah mempersalahkan hubungannya dengan siapapun Dengan catatan, pria yang mendekatinya tidak membeli kewasangan Ayu Ting Ting saat itu pun tak malu memberikan kejumpaan pada Didi Riyadi Di depan orang tuanya Hubungan keduanya pun nampaknya sudah diberikan lampu hijau oleh kedua orang tuanya Tak cuma para fans, orang tua Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi pun nampak sama-sama memberikan lampu hijau Untuk keduanya, melanjutkan ke jejak yang lebih serius Sayangnya, tiba-tiba muncul pernyataan baik dari Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi Yang mengisyaratkan hal yang berlawanan Kita doakan saja ya, yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.